Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengonlankan DVR Hikvision menggunakan IVMS 4200 dengan menggunakan DDNS Langkah pertama yang harus kita lakukan tentu saja membuka IVMS 4200 Oke, kita buka Oke, setelah terbuka kita terlebih dahulu ke menu utama, kemudian kita ke device management Oke, setelah sampai di menu device management, kita bisa klik yang app ini ya, tanda plus ini Kita klik app, kemudian pada adding modenya kita bisa pilih yang IP domain Di sini ada banyak tipe, jangan sampai salah, pilihnya yang IP atau domain Kemudian kita beri nama untuk DVR yang mau kita onlankan, misalkan home gitu ya Atau rumah, atau misalkan office juga boleh, misalkan kantor misalkan Kemudian addressnya, nah address ini kita isi dengan alamat DDNS kita Dalam hal ini saya menggunakan hikvision77.ddns.net Oke, nanti untuk bagaimana cara mendapatkan hikvision77.ddns.net ini Nanti akan saya bahas setelah saya berhasil mengonlankan DVR-nya ya Oke, kemudian username kita masukkan Admin, kemudian password kita masukkan, password DVR kita Nah, setelah sudah selesai Kita klik add Oke, di sini langsung berhasil online ya Nah, untuk melihatnya kita ke menu main view ya Atau kita bisa ke menu awal di sini, terus kemudian kita pilih main view Nah, di sini ada CCTV kantor Nah, ini kita bisa drag and drop atau bisa langsung kita juga klik di sini Misalkan view all camera Nah, seperti ini ya Hal ini sudah berhasil kita online-kan Di sini kita bisa pilih modenya 4 mode Atau 1 mode, seperti itu Oke, nah hal ini sudah berhasil online Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk setting DDNS dan lain sebagainya Oke, kita kembali lagi ke maintenance ya Kemudian kita klik di sini Kita bisa klik yang edit Oke, saya akan jelaskan bagaimana cara untuk mendapatkan Hikvision77.ddns.net Oke, langkah pertama kita harus registrasi dulu Di sini saya menggunakan no IP Oke Kegajian no IP yang paling atas Kemudian, kalau belum punya akun Silahkan bikin akun dulu Sign up dulu Nah, kebetulan di sini saya sudah punya akun Jadi tinggal login Sebenarnya saya juga sudah pernah membuatkan bagaimana cara setting DDNS ini Ada di video saya yang lainnya Silahkan nanti dicari Atau nanti saya akan taruh linknya di deskripsi video ini Tapi di sini hanya saya akan menjelaskan secara sekilas saja Nah, di sini saya punya Ini ya Hostname Hikvision77.ddns.net Kalau belum punya Nanti bisa create hostname Nah, nanti bisa dinamain aja Misalkan mau apa Misalkan CCTV update Gitu ya Kemudian nanti domainnya pilih Silahkan dipilih Di DNS yang belakangnya mau pakai apa Di sini saya menggunakan ddns.net Kemudian Setelah itu tinggal create hostname Sudah seperti itu saja Untuk tahap penyatingan di no IP di sini ya Nah, setelah kemudian di setting Baru kita masuk ke menu modem Di sini saya menggunakan indihome Kemudian masukkan username passwordnya Nah, untuk settingan di DNS Kita ke menu application Kemudian ddns Nah, nanti Ini kita enable aja Terus kemudian service type-nya Pilih yang no IP Kemudian servernya Masukin aja http.2 Slash Slash www.no-strip-ip.com Sebenarnya juga Ini secara otomatis Sudah diisi sama Modemnya Tinggal kita masukkan username-nya Username itu adalah username Dari akun no IP kita Kemudian passwordnya adalah password dari akun no IP kita Nah, setelah itu Terakhir masukkan hostnamenya Hostnamenya adalah yang kita buat ya Ini Heqvision77.dns.net Nah, sebenarnya Setting di DNS ini juga bisa kita lakukan di Apa namanya Di DVR Di sini saya menggunakan SADP tool Tetapi Di DVR itu Terkadang Tidak bisa update secara langsung Jadi Suka terkendala Makanya di sini saya lebih prefer untuk Melakukan penyatingan Di modem Atau teman-teman juga bisa setting Di dua-duanya ya Artinya Di modem di setting Kemudian Di DVR juga di setting Tapi saya sih lebih menyarankan untuk Setting di modem saja Karena Lebih simple Kalau mau di DVR Bisa ke menu Network Kemudian di DNS Nah, seperti contoh Di saya ini Saya sudah enable di DNS Tetapi Connect to servernya fail Tetapi kalau melalui Apa namanya Melalui Modem ini tidak Jadi kalau modem ini bisa mengirimkan update secara real time Begitu ya Sebagai contoh di sini Kita lihat di status Kemudian di network interface Ini IP saya sekian Nah, kita juga bisa lihat di Apa namanya Di no IP IP-nya sama Jadi Sama dengan yang ada di Modem Jadi Bisa update dia Nah, setelah seperti itu Langkah selanjutnya Kita juga perlu Melakukan konfigurasi di Port ya Ini portnya HTTP portnya Sekian Ini kalau mau online Dengan menggunakan web browser Tapi kalau menggunakan IVMS Yang penting adalah ini Ya Server port 8000 ini Nah, ini kita harus setting Port forwardingnya Atau DMZ-nya Bisa menggunakan DMZ Untuk simpelnya ya Nanti diisi saja IP-nya berapa Enable Kemudian DMZ IP-nya berapa Dalam hal ini IP-nya adalah IP DVR Tetapi saya tidak menggunakan DMZ Tetapi saya menggunakan Port forwarding application list Karena disini ada beberapa port ya Disini application listnya Jadi ada HTTP RTSP HTTPS Server Dan lain sebagainya Nah, ini Saya juga sudah buatkan Videonya Bagaimana cara port forwardingnya Nanti Silahkan dilihat di Deskripsi video Atau dicari Di channel saya ini Search aja Cari aja Port forwarding Nanti saya sudah jelaskan Disini saya hanya akan Menjelaskan Alurnya saja Jadi Kita harus Men-setting Port forwarding Dari Port ini Untuk mengeceknya Kita bisa Ke CanUseMe .org Kemudian Sebagai contoh tadi Kita menggunakan Port 8000 ya Terus kemudian Kita cek port Nah, kalau sukses seperti ini Berarti Sudah bisa ya Atau port forwardingnya Sukses Dan Apa namanya Provider kita itu Tidak memblok Port 8000 ini Karena kita sudah Melakukan penyetingan Port forwarding Nah, untuk Secara simpelnya Sebenarnya pakai DMZ saja Gitu ya Tetapi kalau DMZ itu Biasanya hanya untuk Satu DVR Gitu Tapi kalau kita punya Beberapa DVR Atau aplikasi yang ingin Di Port forward Saya kira Menggunakan Port forwarding application List Lebih cocok Seperti itu Oke Setelah semuanya selesai Baru Tadi ya Kita melakukan Penyetingan di IVMS Seperti itu Tinggal masukkan saja Adresnya yang terkonting adalah Adres ini dan Port Kemudian username Password Port ini adalah Port dari Ini Port DVR ya Port 8000 Server portnya Kemudian Untuk Usernamenya adalah Username DVR Passwordnya adalah Password DVR Seperti itu Nah, cukup mudah Untuk kita melakukan Penyetingan Online CCTV equation Pada IVMS 4200 Menggunakan DDNS Baik Teman-teman Saya kira Untuk Penjelasan kali ini Cukup Semoga video ini Dapat bermanfaat Jangan lupa untuk Subscribe Bagi yang belum subscribe Kemudian like videonya Kemudian bagikan juga Video ini ke Seluruh media sosial Teman-teman semuanya Sampai jumpa Di video-video selanjutnya Saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video-video selanjutnya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!